Intro Kehadiran BPJS Kesehatan selama ini terbukti telah berkontribusi positif bagi masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan derajat kesehatan warga. Dan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka mulai tanggal 1 Januari 2014 semua warga negara Indonesia akan terlindungi melalui program jaminan kesehatan. Termasuk dalam golongan ini adalah program jaminan kesehatan untuk anggota TNI dan Polri yang telah masuk dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat terhitung sejak 1 Januari 2014. Untuk itu sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan peserta JKN dan KIS, khususnya bagi pegawai di Kementerian Pertahanan RI, anggota TNI dan anggota Polri, maka BPJS Kesehatan sepakat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Kerjasama tersebut sejak awal implementasi program JKN dan KIS telah didukung oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Seluruh jajaran telah kompak bersinergi, sehingga sampai saat ini peserta JKN dan KIS baik dari anggota TNI maupun Polri dapat terlayani dengan baik, dan diharapkan melalui nota kesepahaman ini akan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Republik Indonesia. Menurut data yang tercatat sampai tanggal 1 Maret 2018, untuk peserta kesehatan TNI yang terdaftar sebanyak 1.576.112 jiwa, sedangkan anggota Polri sebanyak 1.252.05 jiwa. Sedangkan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan saat ini sebanyak 105 rumah sakit milik TNI dan 40 rumah sakit milik Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.